Halo teman-teman, selamat datang kembali di Geek Brother Channel dan hari ini kita akan bermain Resident Evil 2 dan video kali ini adalah part yang ketujuh mari kita langsung mulai saja gamenya nah kemarin itu gue udah sampai dikejar-kejar oleh Tyrant di video yang sebelumnya nah ini di library ini masih ada yang merah nah disini ini ada item yang masih tertinggal nah di waiting room ini juga masih ada yang merah berarti ada item yang masih tertinggal yang belum Leon ambil ya nah kemungkinan besar sih kalau yang di waiting room ini ada berangkas yang belum dibuka nah saya akan menuju ke lantai 1 nah disini nih observation room yang disini nih karena di ruangan ini itu ada kode untuk membuka berangkas yang ada di lantai 2 sini nah disini nih ya mari kita menuju kesana ini harus hati-hati karena Tyrant sudah mencari-cari mencari-cari Leon terus ya kita menuju ke atas dulu tuh itu suara langkah Tyrant dia mencari-cari Leon terus itu ya gue mau menuju ke library dulu karena di library masih ada yang tertinggal itemsnya ya mudah-mudahan tidak bertemu dengan Tyrant oke lanjut kesini hop oke nah kita sudah sampai di library ada langkahnya Tyrant wah disini nih oh ini nih nih di library nih ada peluru di bawah nih belum diambil oke sekarang kalau kita lihat nah library ini sudah sudah biru jadi di lemari yang paling pojok ini dibelakangnya ada ada peluru ya yang disebelah sini nih oke sekarang kita lihat dulu nih Tyrant disebelah mana nih Tyrant dimana kayaknya di bawah sana nah dia naik ke sini wuh Tyrant menuju kesini saudara-saudara itu dia si Tyrant hello wah ha 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 harus nyemput dulu kita ya kita kesana dulu deh lari aja lari kita lari kesini wow oke lanjut lari-lari-lari Tyrant mengejar kita saudara-saudara nah ini gue buka deh pintu ini sip kita menuju ke lantai yang di bawah oke coba ke bawahnya mana ya sebentar agak bingung nih ini ada tangga oke kita turun ke bawah ya eh kok balik lagi sorry sorry tangganya sebelah mana sebelah sini nah sini-sini iya kita turun ke bawah iya gua tuh mau ke ruangan yang di lantai satu nah disini nih observation room waduh Tyrant itu langkahnya udah kedengeran lagi saudara-saudara pop 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 suaranya kencang deket banget gimana dia tuh wih wih lari-lari-lari-lari lari-lari-lari lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari suaranya kedengeran banget iya nah disini nih ya ini dia yang gue cari-cari ya ini ada kode 6, 2, 11, 6 ke kiri 2 ke kanan, 11 ke kiri lagi nah ini nih kode untuk membuka berangkas yang ada di lantai 2 disini di lantai 2 nah disini nih waiting room oke, kita harus kucing-kucingan lagi nih sama tyran tegang juga ya iya tuh, langkahnya masih kedengeran dimana kah si tyran kemungkinan menuju ke sini berhenti suaranya dia membuka pintu coba gue liat map dulu ke basement itu kita perlu ke ruangan sini ya cuman kita larinya ke sini oh gak bisa ya kesini, 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 kesini watchman room oke wow dia masih jalan-jalan sodara-sodara oke kemungkinan ketemu kemungkinan ketemu nih kemungkinan ketemu nih wah ketemu nih kayaknya nih oke gimana tadi ya nah kita kesini dulu ya 6 coba eh sorry ini kita lihat dulu mana tadi 6 ke kiri 2 ke kanan 11 ke kiri 6 ke kiri oke 2 ke kanan 11 ke kiri aduh kelewat maaf 6 ke kiri oke 2 ke kanan 11 ke kiri ya mantap oke kita dapatkan ini untuk senjata kita wah mantap oke sekarang kita menuju ke bawah lewat ini ke bawahnya lewat sini nih oke kita keluar dulu lewat sini gue mau menuju ke basement lagi ya kita menuju ke basement lagi iya 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 ke sini aduh itu si tyrant dimana sih kemudian saya keburu iya iya gue kesini iya wah ada zombie yang masuk langsung pecah kepalanya saudara-saudara iya gue mau kesini dulu iya kita atur dulu strategi kita taruh barang-barang yang gak perlu gak perlu dibawa ya ini dibawa aja yang ini gak perlu nih ini di store ini juga di store dulu ini di store dulu oke oke sekarang ini dibuka nih examine dibuka space oke ya dapet ini nah ini akan kita gunakan untuk membuka pintu penjara ya oke sekarang kita save dulu oke lanjut kita menuju ke lantai bawah iya lari 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 menuju ke lantai bawah wih serang dimanakah letak penjara disini ya dari sini ke arah sini ke parking garage oke memakai parking lantai sini terus kesini oke kesini lagi berapa banyak kita punya oh ya ada dua ya iya 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 oke ini gue tembak dulu kali ya karena gue yakin nanti kalau pintu penjaranya dibuka pasti zombie-zombie yang di deket kita ini akan keluar nah iya kan iya akan keluar ini akan menyusahkan kita iya nah kesini dipasang yang ini oke iya ini harus nyambung ya listriknya gimana ya ini oke itu kesitu kesitu ini begini ini begini gitu hmm ya terbuka saudara-saudara iya mari kita lihat ada apakah disini disini ada surat Benz Memo nah si Benz ini ngomong katanya bahwa dia itu mendengar suara-suara monster teriakan-teriakan monster teriakan zombies tapi bukan zombie yang dia takuti tapi justru tyrant yang dia takuti ya kan nih disini tyrant yang dia takuti dan akhirnya dia pun dibunuh oleh tyrant ya kan kemarin tuh kepalanya sampe pecah oke dapet ini kita ambil nih oh eh huh ya but that doesn't explain the rumors about the orphanage i just find it way too coincidental umbrella is one of the benefactors you told me this interview is about the new scholarship umbrella set up come on then that nobody cares about that they want to know about the g-virus and that big fucking sinkhole in the city which by the way rumor has it goes straight to your underground lab now are you gonna talk to me or are you gonna the interview is over bitch nah di transkrip ini dijelaskan jadi si Ben itu bertemu dengan Annette nah Annette itu adalah anggota dari Umbrella Corporation namun si Annette ini justru seperti menyembunyikan sesuatu karena ketika Ben mengatakan tentang nah ini kata-katanya kan come on Annette nobody cares about that they want to know about the g-virus jadi ketika si Ben itu menanyakan soal g-virus nah si Annette itu justru seperti menyembunyikan sesuatu nah si Ben mengejar dengan mengatakan bahwa ada underground lab jadi ada lab di bawah tanah yang dibuat oleh yang di apa namanya yang di yang diketahui oleh si Annette ini tapi Annette justru malah menyembunyikan sesuatu ya jadi gak dikasih tau ke apa-apa ke si Ben ini mengenai g-virus mengenai underground lab nah ini apa namanya jadi si Ben ini sebenarnya anggota dari informannya si ini informannya si Ada Wong ya Ben ini informannya Ada Wong jadi dia mencari tau soal wow keren banget waduh gawat oke zombinya keluar semua bro wih zombinya keluar semua waduh kamu sendiri yang muncul disini oh my god oke oke lari 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 oh my god oke oke holy shit lari oh my god 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 Ada! Ini akan terlalu lama. Sampai selesai. Saya tidak merasakan bahwa kamu menunggu skor. Tidak, ini bukan permainan. Kamu sudah kira-kira. Tidak ada yang mati di sini. Adakah kamu mempunyai keycard? Ya, dan ini. Saya berharap kamu bisa menjelaskan apa yang ada di sini. Mungkin. Setelah saya mendengarnya, mari kita keluar dari sini. Ya, si Leon diselamatkan oleh Aida Wong. Coba, ini... Saya mau pakai ini dulu ya. Oke. Kita mungkin ingin membuka ini. Leon diselamatkan oleh Aida Wong. Dan Aida Wong bilang sudah dua kali dia menyelamatkan Leon. Jadi kita lihat selanjutnya ke mana kita langkah. Sekarang kita talk dengan Aida. Jadi kita bicara dengan Aida. Sekarang kita menyelaskan apa-apa yang lakukan ini? Terima kasih telah menggunakan Aida. Dan orang-orang diri apa itu? Dan seorang diri apa-apa yang sudah menenaknya. Kurang mendengarkan sesuatu dia. Itu pertemuan yang bernasih yang harus kalian? Itu apa yang kalian perlukan? Aku beritahu Lieutenant Brenna, aku akan bawa bantuan. Semoga berhasil mendapatkan itu. Perjalanan. Perjalanan itu terlihat sepertinya jalan-jalan. Si Leon menanyakan, Eda mau ngapain di sini? Nah, dia cuma ngasih tahu bahwa mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ada di kota Raccoon City ini. Oke. What a mess. Berantakan sekali ya. What a mess. Oke, di sini ada granat. Mantap. Combine. Dapet 3 granat. Di sini ada... Wow. Long barrel. Untuk ini. Combine. Wish, mantap. Mantap, bro. Iya. Ada apa lagi? Mari kita cari tahu. Di sini ada peluru. Combine. Dapet 30 peluru. Lumayan. Iya. Iya. Aku tidak akan menyukaimu. Aku bilang, jangan bergerak. Aku hanya menangis. Aku akan memintaimu untuk menangis itu. Aku membunuhmu. Kau harus meletakannya. Kau harus meletakannya. Dan kembali dari cara kau datang. Aku pikir anaknya percayaanmu. Aku pikir anaknya percayaanmu. Aku pikir anaknya percayaanmu, sikir. Tidak. Beritahu aku bagaimana cara menangiskan anaknya. Tidak. Kita harus menangiskan dia sebelum dia berubah. Terminasi? Itu anaknya percayaanmu. Ada. Tidak. Ada. Tidak ada. Saya bilang, kamu berhendal. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke? You're a cop You're supposed to know something How did this happen Huh She was her sweet little angel Mommy 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 I'm sleeping, mommy Okay And I'm gonna put you to bed too Okay Emma Just go Just give us some privacy You know It's one thing to keep the truth from me But why him I want to find out what's happening here And stop whoever's behind it Helping people like them That's why I joined the force My mission is to take down Umbrella's entire operation We may not make it out Whatever it takes to save this city Count me in Okay Kejadiannya sangat menyentuh ya Jadi ada seorang bapak yang anaknya sudah Kemungkinan besar sudah terkena G-Virus Dan akan berubah menjadi zombie Kemudian Si Leon juga menjadi emosional Dan mengatakan bahwa Dia bergabung dengan polisi Karena ingin menyelamatkan orang-orang seperti itu Oke Kata si Ada Akhirnya Ada berterus terang bahwa Misinya dia adalah Untuk Menyetop kegiatan operasi dari And that's why I'm looking for a Meta Birkin Dia adalah orang di Umbrella yang bergabung dengan virus Aku akan membawa dia ke bawah Nah si Apa namanya Si Ada juga bilang bahwa Annette Adalah orang yang sangat Bertanggung jawab Atas Penyebaran virus G-Virus itu ya Jadi dia akan Membuat Anette Based on what you've said The sewer seems fitting Well said After you Gee Thanks Jadi Ada Wong itu Datang ke kota Raccoon City ini Untuk bertemu dengan Annette Karena Annette yang bertanggung jawab Atas tersebarnya Virus G-Virus According to HQ This leads right into Umbrella secret Come on Sewers are run by the city How could they have a facility Without the authorities knowing Welcome to corporate America Umbrella's control Raccoon City For years Jadi Umbrella Umbrella Corporation itu Sudah Mengontrol Kota ini Bertahun-tahun ya Jadi Sewer ini Jesus That earthquake I sure as hell hope so Wow Apakah itu Disini gak ada Ini ya Coba Coba kita lihat Petanya Oh masih merah Ada apa Apakah ada yang tertinggal Gak ada ya Kenapa merah Seperti ini Oke kita lihat aja Ke depannya Bentuknya Bentuknya seperti monster Dan sangat besar sekali Saudara-saudara Oke Ini Saya mau bawa apa ya Mungkin pistol yang ini ya Pistol Mungkin akan dibutuhkan disini Dengan Lurunya Iya Oke Mungkin Mungkin di save Sip Disini masih merah ya Ada apakah disitu Kenapa masih merah ya Coba Mungkin kita lihat dulu ya Mau balik dulu nih Ada Ada yang ketinggal Kayaknya Item Disitu Disini Kenapa disini masih merah Coba kita lihat Apakah ada item yang tertinggal Oh iya Ini ada peluru Saudara-saudara Iya Masih merah Ya Sudah biru Oke Ternyata ada peluru yang tertinggal Oke Kita lanjut lagi ya Kita lihat Ada apakah Di depan sana Iya Ini tempat apa Berantakan sekali ya Sangat berantakan Dan kelihatannya pengap Iya kan Coba kita kesini Wow Ini ruangan ya Ada ruangan disini Ada ruangan ya Oh Wow Coba-coba Kita lihat lagi kesini Tadi kalau lurus Kemana ya Masih bingung saya Oh ini ada peluru Iya Mantap Peluru lagi Oke Oh kalau lurus Tidak ada jalan ya Senternya si Leo Mana Melihat banget Tidak kelihatan Oke kita kesini ya Oh buntu nih You sure this is the right way You sure this is the right way Wait there Pasti mahluk yang tadi ni Oh my god Leon Leon Get out of there Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Kepala. 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 Oke, ini ada apa ini? Oh, ada granat. Wih, mantap. Punya empat granat. Ya. Oh, disitu ada. Bentar ya. Kayaknya disini masih merah nggak? Oh, nggak. Sudah biru. Tuh, buaya-nya sudah mati. Ya, di yang tahun... Game yang original tahun 1998. Ada juga buaya seperti ini. Tapi ini, buset. Bentuknya lebih serem banget. Lebih nakutin. Kau bilang virus itu mengubah orang-orang menjadi monster. Bukan reptil. Pertanyaan. Aku cuma terima kasih kau membuatnya di satu kisah. Jadi, kata si Leon, G-Virus itu hanya mengubah Manusia menjadi monster. Tapi bukan reptile. Dia nanya ke Eda, kan? Kamu bilang G-Virus hanya mengubah manusia menjadi Monster. So, let me get this straight. Umbrella sells monsters like that To who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes viruses. Scary as that alligator was. Annette is far more dangerous. Si Annette yang dari Umbrella Corporation itu Yang bertanggung jawab Membuat Apa namanya? Virus. Ya. Jadi si Annette Annette itu yang membuat virus. Nah, ini kita udah sampai dimana kah? Uh. Di ruangan bawah ya ini ya. Oke, di ruangan bawah. Kemana kita? Kesini ya. Oke. Iya. Sudah sampai Di tempat untuk Di save lagi. Save lagi aja. Iya. Ruangan apa lagi ini? Uh. Se-Ada kemana? Oh itu. Kok dia diam disini? Kesini ada yang perlu dicari kah? Takutnya ada item yang ketinggalan. Gak ada ya. Oke. Yuk lanjut kesini. Tidak ada item yang ketinggalan. Oke. Tidak ada item yang ketinggalan. Identifikasi diri sendiri. Annette Birkin. Dia yang kita cari? Tidak ada yang terakhir. Tidak ada banyak masa. Tidak ada dikongsi. Kita ada dikongsi. Kita ada dikongsi. Tidak ada dikongsi. Tidak ada dikongsi. Oh, ya? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G-Virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette. But you can't hide. Okay. Kamu boleh lari, Annette. Tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Okay. Ini Ada Wong. Seksi banget pakaiannya. Karena jaketnya digunakan untuk menghangatkan tubuh si Leon ya. Leonnya tertembak. Okay. Kita sudah sampai sini. Oke, guys. Mungkin untuk part yang ketujuh sampai disini dulu. Kita lanjutkan di part yang kedelapan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. 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 Terima kasih.